Komandan Jenderal Danjen Kopassus Majenteni Matsuni memimpin penyembatan brevet paradasar kepada 237 penerjun tarun akmil di Batu Jajar, Bandung, Rabu Lalu. Berikut berita selengkapnya. Penyembatan brevet paradasar kepada 237 penerjun yang melaksanakan Wing Day menandai berakhirnya pendidikan paradasar gelombang 4 tahun anggaran 2016 di lapangan Suparlan Pusdiklat Pasukan Khusus Batu Jajar, Bandung. Pelaksanaan Wing Day yang diikuti oleh 225 orang Taruna Akademi Militer dan 12 orang Prajurit Kopassus. Wing Day yang dihadiri oleh para orang tua peserta Taruna Akademi Militer diantaranya hadir Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Mulyono selaku orang tua dari peserta Wing Day, para pejabat militer TNI Angkatan Darat lainnya. Komandan Jenderal Kopassus dalam anganatnya mengatakan, latihan paradasar diselenggarakan dalam rangka upaya untuk memberikan kemampuan para bagi prajurit agar dapat mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Diharapkan dengan bekal pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan keterampilan yang diperoleh selama pendidikan para akan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Penutupan pendidikan diakhiri dengan penyematan brevet paradasar kepada perwakilan Taruna dan perwakilan prajurit Kopassus oleh Danjen Kopassus yang selanjutnya diikuti oleh orang tua para Taruna untuk menyematkan brevet. Diantaranya Kasat Jenderal TNI Mulyono juga menyematkan brevet kepada putranya, Sersan Mayor 2 Taruna Army Patria Wirawan.